Orang-orang yang mengangkut sumber daya sudah berangkat. Pengadilan abadi telah mengalami dua pertempuran besar dan menghabiskan banyak energi. Menambah keributan yang disebabkan Suyun di pengadilan abadi, orang-orang di pengadilan abadi semuanya sangat sibuk. Garis pertempuran iblis neter telah dibentuk, dan mereka secara resmi menyatakan perang terhadap pengadilan abadi. Jika itu hanya alam iblis sejati, pengadilan abadi secara alami tidak akan memperhatikannya, tetapi dengan tambahan alam neter dan keterlibatan permaisuri neter, artinya berbeda. Tidak peduli betapa arogannya pengadilan abadi, mereka tidak berani mengabaikannya. Karena alasan ini, pengadilan abadi tidak punya pilihan selain meminta perbekalan dan upeti dari berbagai sekte abadi. Meskipun hal ini akan menyebabkan sekte abadi tidak puas dengan pengadilan abadi, pada saat kritis ini, pengadilan abadi tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan. Berbagai sekte imortal di tangan Su Yun telah berkompromi, dan tim yang mengangkut sumber daya telah berangkat. Namun, bagaimana Su Yun bisa menyerahkan barang-barang itu ke pengadilan abadi dengan aman? Dia sudah lama memerintahkan delapan harmoni sekte, Istana Linglong Agung, Aula Riang, dan Aula Naga Tersembunyi untuk mengirim pasukan elit mereka untuk diam-diam mengikuti di belakang tim yang sedang mengangkut sumber daya. Pengadilan abadi akan mendirikan tempat pengumpulan di setiap wilayah. Upeti yang dibayarkan oleh sekte abadi di wilayah ini akan dikirim ke tempat pengumpulan ini, dan kemudian diangkut ke pengadilan abadi oleh para ahli di tempat pengumpulan. Su Yun tidak ingin pengadilan abadi bisa mendapatkan darah dan vitalitas baru dari tangan sekte abadi ini. Jika itu masalahnya, bukankah dia akan mencari masalah untuk dirinya sendiri? Hasilnya, keempat sekte abadi masing-masing berhubungan dengan titik pengumpulan di wilayahnya masing-masing dan bersiap untuk mengambil tindakan. Empat jalur lainnya dipimpin oleh pemimpin sekte, jadi tidak perlu khawatir. Sekte pencarian keabadian adalah yang terlemah, jadi Su Yun memimpin mereka. Tim sekte pencarian abadi telah berangkat, dan Su Yun telah memimpin 5.000 elit untuk mengikuti mereka secara diam-diam. Para elit ini semuanya berada di puncak tahap keabadian roh yang mendalam, dan Su Yun telah memerintahkan siang yang untuk menghabiskan sejumlah besar koin surgawi untuk mengasuh mereka, untuk menghadapi kejadian seperti itu. Pengadilan abadi telah mengumpulkan sumber daya dalam jumlah besar kali ini, sehingga cakupan pengumpulannya juga sangat luas. Meskipun pengadilan abadi sangat kuat, memiliki banyak orang, dan telah mendirikan banyak tempat pengumpulan, tidak banyak penjaga pengadilan abadi yang diatur untuk setiap titik pengumpulan, hanya sekitar seribu orang. Untuk menghadapi seribu orang, dengan metode Su Yun, tidaklah sulit sama sekali. Tidak hanya Su Yun, tidak akan sulit bagi sekte imortal lainnya untuk membunuh ribuan orang ini. Namun, pengadilan abadi telah dengan jelas mempertimbangkan bahwa akan ada pencuri yang datang untuk menimbulkan masalah, jadi mereka telah membuat banyak persiapan. Menurut penyelidikan orang-orang yang dikirim oleh Siang Yang, pengadilan abadi telah secara khusus mengatur dua dewa yang mahir dalam seni abadi spasial untuk berada di setiap titik pengumpulan. Para dewa ini semuanya terhubung dengan ahli tata ruang tertinggi di pengadilan abadi. Begitu kecelakaan terjadi di titik pengumpulan manapun, kedua dewa yang mahir dalam seni abadi spasial ini akan dengan cepat menggunakan teknik dan membuat pintu teleportasi sementara. Para ahli dari pengadilan abadi juga akan langsung melintasi ruang angkasa dan bergegas ke lokasi kecelakaan. Dapat dikatakan bahwa dengan dua dewa luar angkasa ini, pengadilan abadi dapat segera mendukung dewa manapun di titik pengumpulan manapun. Kedua dewa yang mahir dalam seni abadi spasial akan dengan cepat menggunakan teknik dan membuat pintu teleportasi sementara. Para ahli dari pengadilan abadi juga akan langsung melintasi ruang angkasa dan bergegas ke lokasi kecelakaan. Dapat dikatakan bahwa dengan dua dewa luar angkasa ini, pengadilan abadi dapat segera mendukung dewa manapun di titik pengumpulan manapun. Kedua dewa yang mahir dalam seni abadi spasial akan dengan cepat menggunakan teknik dan membuat pintu teleportasi sementara. Para ahli dari pengadilan abadi juga akan langsung melintasi ruang angkasa dan bergegas ke lokasi kecelakaan. Dapat dikatakan bahwa dengan dua dewa luar angkasa ini, pengadilan abadi dapat segera mendukung dewa manapun di titik pengumpulan manapun. Jadi, aku harus memikirkan cara untuk menyingkirkan kedua dewa luar angkasa ini terlebih dahulu. Su Yun berpikir dalam hati, melihat tim pemasok sekte pencarian abadi yang berjalan di depan, dia mulai memikirkan sebuah rencana. Namun tak lama kemudian, rombongan di depannya melambat. Ternyata tim pemasok sekte pencarian abadi telah mendekati titik pengumpulan yang telah didirikan oleh pengadilan abadi di area ini. Di depan mereka, sudah ada orang-orang dari pengadilan abadi yang memverifikasi identitas orang-orang dari sekte pencarian abadi, dan orang yang bertanggung jawab atas sekte pencarian abadi sedang bernegosiasi dengan mereka. Budi daya Su Yun kuat, penglihatannya juga sangat lebar, dia perlahan melihat sekeliling, dan menyadari bahwa di sekitar titik berkumpul, ada juga banyak tim abadi yang menuju, ada 40 hingga 50 sekte abadi di daerah ini, ada yang besar dan yang kecil, sumber daya yang dikumpulkan oleh titik berkumpul ini juga tidak sedikit. Su Yun melambaikan tangannya, dan 5 ribu orang di belakangnya segera mengaktifkan harta ajaib yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Tubuh setiap orang secara bertahap menjadi transparan, dan Ki yang dipancarkan dari tubuh mereka secara bertahap menjadi lebih lemah. Tidak lama kemudian, mereka tidak lagi mengeluarkan Ki apapun. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu orang-orang dari berbagai sekte pergi. Jika dia pindah ke sini, Su Yun tidak dapat menjamin bahwa orang-orang dari sekte tidak akan membantu pengadilan abadi. Bahkan jika mereka tidak membantu pengadilan abadi, mereka setidaknya akan mengungkap identitasnya, dan itu tidak sepadan. Tempat pengumpulan dibuka selama total 6 hari, dan pengadilan abadi telah menetapkan batas waktu 15 hari. Jika masih ada sekte abadi yang tidak membayar upeti setelah 15 hari, maka orang-orang di tempat pengumpulan akan mencatat nama mereka dan pergi. Selama ini, akan ada orang yang datang untuk meminta pembayaran, dan tentu saja hanya ada 3 peluang. Su Yun mengirim orang untuk mengawasi sekeliling, diam-diam menunggu 9 hari. Setelah orang-orang dari sekte pencarian abadi menyerahkan perbekalan, mereka segera pergi dan kembali ke sekte tersebut. Su Yun terus mengawasi mereka, namun dalam proses pembayaran, banyak hal terjadi yang membuatnya merasa jijik. Jumlah sumber daya yang harus dibayar oleh sekte abadi tidak ditentukan oleh sekte abadi, tetapi oleh pengadilan abadi. Adapun cara memutuskannya, dikatakan bahwa pengadilan abadi telah menghitungnya berdasarkan kekuatan komprehensif dari berbagai sekte abadi. Meski ada orang khusus yang menghitungnya, namun perhitungannya tidak akurat. Kekuatan beberapa sekte abadi telah meningkat secara eksplosif, sementara beberapa sekte abadi telah mundur karena berbagai alasan. Oleh karena itu, akan ada banyak masalah, seperti masalah yang paling umum. Beberapa sekte abadi tidak mampu membayar sejumlah sumber daya yang diperlukan, menyebabkan orang-orang dari pengadilan abadi mempersulit mereka. Ini adalah hal paling umum yang pernah dilihat Suyun dalam beberapa hari terakhir, dan di wilayah alam abadi ini, orang-orang yang berada dalam keadaan paling menyedihkan mungkin adalah orang-orang dari Sekte Puyi. Hanya ada 10 orang dari Sekte Puyi, dan sumber daya yang mereka bawa hanya dibawa oleh kuda surgawi yang kurus dan lemah. Sekte Puyi adalah sekte abadi yang kecil, dan dikatakan bahwa orang-orang dari Sekte Abadi ini jarang berpartisipasi dalam konflik kepentingan antar dewa. Mereka tidak memiliki tambang roh tetap, juga tidak menempati sumber daya apapun, sehingga perkembangan sekte ini sangat lambat, dan orang-orang di sekte tersebut hampir semuanya mengandalkan pengalaman pribadi dan pencerahan untuk berkultivasi. Belum lagi kekuatan mereka tidak tinggi, bahkan harta sihir mereka sendiri sangat sedikit. Sebenarnya ada beberapa sekte abadi seperti ini di alam abadi, tetapi sangat sulit bagi mereka untuk mengambil sumber daya. Dalam 100 tahun pertama, Sekte Puyi mendapat dukungan dari tambang hati yang yang langka, yang cukup untuk membiayai sekte tersebut, namun tambang hati yang ini sangat kecil, dan tidak dapat bertahan lama. 50 tahun yang lalu, tambang yang hartelah mengering, tetapi pengadilan abadi tidak mengetahuinya, dan tidak mengirim siapapun untuk menyelidikinya. Kali ini, mereka bahkan meminta Sekte Puyi untuk menyumbangkan tambang hati yang senilai 300 tahun, belum lagi tambang hati yang telah ditambang, bahkan jika belum, Sekte Puyi tidak akan dapat mengambil alih. Begitu banyak hal. Ketika kelompok Sekte Puyi diperiksa oleh Immortal Lysium, ekspresi Immortal Lysium sangat aneh. Suyun menatap kelompok itu, pandangannya sesekali beralih ke Immortal Lysium yang bertanggung jawab atas inspeksi, hanya untuk melihat bahwa ekspresinya perlahan berubah dari jijik menjadi jijik dan marah. Di mana biji hati yang, mengapa jumlahnya hanya sedikit? Orang dari Immortal Lysium berteriak keras, dan melemparkan tas kecil ke bawah dengan keras, tas itu terus jatuh, hanya berhenti ketika mendarat di awan tebal di bawah. Banyak makhluk abadi melihat pemandangan ini dari jauh, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Orang-orang dari Sekte Puyi semuanya memiliki ekspresi yang berbeda, tetapi tidak ada yang bersuara, hanya orang yang bertanggung jawab di depan yang menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Dia berkata dengan hormat, Tuhan, bukannya kami tidak mau membayar, itu hanya saja bahwa perbendaharaan kosong, satu-satunya biji hati yang dari Sekte Puyi kami telah ditambang 50 tahun yang lalu, kami benar-benar tidak dapat mengambil biji hati yang lagi, hanya ini yang kami miliki, guru. Ditambang, mengapa saya tidak mendengarnya sebelumnya? Mengapa Anda mengatakannya ketika Immortal Lysium kami sedang mengumpulkan sumber daya? Berhenti berbohong, orang dari Immortal Lysium tidak mempercayainya sama sekali. Tuhan, sejak biji hati yang mengering, setiap tahun kami harus memberi penghormatan kepada Lysium abadi, kami telah menyebutkannya, orang itu berkata dengan getir. Tapi ini tidak membantu sama sekali, penanggung jawab Immortal Lysium menunjuk ke penanggung jawab Sekte Puyi dan Meraung, masih ada empat hari sampai akhir pengumpulan, aku akan memberimu satu kesempatan lagi, segera kembali dan kumpulkan sejumlah sumber daya yang ditentukan, jika tidak, Sekte Puyimu akan tamat. Tuhan, jumlahnya terlalu banyak, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Orang itu menggelengkan kepalanya. Tidak bisa berbuat apa-apa, itu berarti kamu tidak bisa melakukannya. Ini sangat bagus. Orang dari Immortal Lysium tertawa dingin, dia melambaikan tangannya dan berteriak, Ayo, ikat mereka, kirim mereka kembali ke Immortal Lysium, masukkan mereka ke penjara, tunggu sampai Sekte Puyi datang dan gunakan sumber daya untuk menebus mereka. Ah, Tuhan, ini, ini. Tuhan, kami benar-benar tidak dapat mengeluarkannya, bahkan jika Anda menangkap kami, Sekte Puyi tidak dapat mengeluarkannya. Sekte Puyi selalu damai, terisolasi dengan sedikit orang, kami benar-benar tidak memiliki banyak sumber daya. Orang-orang dari Sekte Puyi panik, mereka berteriak dengan tergesa-gesa. Tapi tidak satupun dari kata-kata mereka yang sampai ke telinga orang dari Immortal Lysium. Orang dari Immortal Lysium mengerutkan kening, seolah-olah dia tidak ingin menyanyiakan kata-kata lagi, dia hanya melambaikan tangannya dan mundur, dan lusinan dewa berjalan keluar dari Immortal Lysium di belakangnya, langsung mengelilingi orang-orang dari Sekte Puyi. Orang-orang dari Sekte Puyi berkerumun, namun tidak berani melawan, mereka semua memakai gelang dan pergelangan kaki khusus, semuanya dilepas, dan dibawa ke formasi khusus di sisi kanan tempat pengumpulan, di kunci sementara. Ke atas. Dalam formasi ini, selain mereka, ada hampir seratus dewa, mereka semua adalah dewa yang tidak membayar upeti sesuai aturan, dan ditangkap. Ketika dewa lainnya melihat ini, ada yang marah, ada yang takut, tetapi tidak peduli siapa itu, mereka tidak berani melangkah maju, dan bahkan tidak berani berbicara, mereka hanya bisa menyaksikan ketika Immortal Lysium melakukan ini. Hal-hal. Melihat itu, Su Yun secara alami merasakan sedikit kemarahan di hatinya, tapi dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengkritik Immortal Lysium, Immortal Lysium hanya melakukan ini demi keuntungan, dan orang-orang yang dibutakan oleh keuntungan, bukan hanya Immortal Lysium, dia juga sama. 15 hari berlalu dengan cepat, dan tidak diketahui berapa kali hal seperti itu terjadi. Dengan sangat cepat, jumlah dewa yang dipenjara melebihi seratus. Orang-orang di Immortal Lysium mencatat nama-nama sekte yang tersisa yang belum membayar upeti, dan tidak lagi mengirim orang untuk mendesak mereka. Mereka langsung mengemas barang-barang mereka, mengatur sumber daya mereka, dan mengantar para dewa kembali ke Immortal Lysium. Ketika Su Yun melihat ini, dia segera melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang yang bersembunyi untuk bersiap mengikuti. Waktunya telah tiba, dan tanggal berbagai titik pengumpulan untuk mengungsi dan kembali ke Immortal Lysium adalah hari ini dan besok. Ia yakin dalam dua hari ini akan ada pertunjukan yang bagus. 1282. Tim bergerak maju perlahan. Orang-orang di pengadilan abadi berjalan dengan kecepatan sedang. Lagipula, ada banyak kantong luar angkasa yang berisi sumber daya. Mereka membutuhkan binatang abadi untuk membawanya. Timnya panjang, jadi mereka tidak bisa berjalan cepat. Tentu saja, orang-orang ini tidak akan berjalan begitu saja ke pengadilan abadi. Jika ya, akan membutuhkan waktu lama untuk kembali ke pengadilan abadi. Faktanya, dua dewa luar angkasa di tim pengadilan abadi juga memiliki tujuan lain. Pengadilan abadi telah mengatur dua pintu luar angkasa di dekatnya agar tim pengadilan abadi dapat kembali. Jelas sekali, pengadilan abadi telah mempertimbangkan banyak hal dan melakukan banyak tindakan perlindungan. Namun, Su Yun sudah melakukan penelitiannya sebelum merencanakan operasi ini. Karena dia telah memilih untuk mengambil tindakan, bagaimana mungkin dia tidak mengambil keputusan harus mulai dari mana. Ketika tim pengadilan abadi setengah jalan menuju pintu spasial, Su Yun akhirnya memberi perintah, dan lima ribu orang segera bergegas keluar dari bayang-bayang, bergegas ke tim pengadilan abadi dengan kekuatan semburan. Orang-orang ini bahkan tidak memikirkan apa yang telah terjadi, dan mereka semua buru-buru berkumpul, mengaktifkan teknik abadi mereka dan mengeluarkan harta sihir mereka, untuk menghadapi kemunculan musuh yang tiba-tiba. Siapa kamu? Tahukah Anda siapa kami? Kami adalah orang-orang dari pengadilan abadi. Keluar dari sini jika kamu tidak ingin mati. Pemimpin tim pengadilan abadi berteriak pada orang yang bergegas, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Su Yun, yang memegang pedang bulan ganda, memenggal kepalanya, dan bahkan tidak membiarkan jiwanya pergi, membunuhnya. Tanpa ampun. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitar pengadilan abadi gemetar ketakutan. Harimau dan serigala macam apa orang yang tiba-tiba muncul ini? Bagaimana dia bisa begitu kejam? Namun, mereka tidak punya banyak waktu untuk menebak identitas pihak lain. Karena orang-orang ini sudah bergerak, mereka tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Orang-orang di pengadilan abadi jelas bukan tandingan mereka. Meskipun mereka semua adalah elit yang dikirim oleh pengadilan abadi dan harta sihir mereka jauh lebih kuat daripada sekte lainnya, mereka masih tidak dapat melawan orang-orang ini. Ini bukan hanya karena jumlah orangnya, tetapi juga karena kekuatan individu dari orang-orang di pengadilan abadi. Cepat, minta bantuan. Akhirnya, sebuah suara keluar. Mendengar ini, mata Su Yun menjadi dingin. Dia memandang pemilik suara itu, hanya untuk melihat bahwa pemiliknya sedang melihat dua orang di antara kerumunan. Kedua orang ini pastilah makhluk abadi yang mahir dalam sihir spasial. Su Yun diam-diam mendengus, lalu bergegas mendekat. Pada saat ini, keduanya juga diam-diam mundur dari medan perang. Tangan mereka bersinar dengan cahaya berkilau. Meskipun mereka ingin melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan aura spasial yang dilepaskan saat mereka mengaktifkan teknik mereka, terlalu sulit bagi mereka untuk melakukannya dalam situasi kacau seperti ini. Ah! Melihat Su Yun bergegas menuju mereka, kedua orang dari pengadilan abadi itu berteriak. Namun, sebelum mereka dapat meminta bantuan, pedang tajam Su Yun sudah mendekati mereka. Pedang yang tajam dan cepat itu seperti pisau panas yang memotong mentega. Dengan satu tebasan, keduanya dipotong-potong. Jiwa mereka meluap, tapi sebelum mereka bisa melayang jauh, mereka dicincang menjadi beberapa bagian oleh pedangki. Hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk sepenuhnya dilenyapkan. Dalam waktu kurang dari seratus napas, tim pengadilan abadi yang bertanggung jawab mengumpulkan upeti di area ini telah dimusnahkan sepenuhnya. Makhluk abadi yang dipenjara menatap pria ganas yang tiba-tiba muncul, rahang mereka ternganga. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka berdiri terpaku di tanah, tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan orang-orang di pengadilan abadi tidak bisa bertahan lebih dari seratus napas sebelum mati. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Ambil semuanya. Suyun memegang pedang bulan ganda, menunjuk ke sumber daya dan berteriak. Baik tuanku. Semua orang segera mengakuinya, dan dalam sekejap, mereka bergegas menuju sumber daya, masing-masing dengan cepat menyimpannya ke dalam tas tata ruang mereka. Suyun memandang orang-orang ini, tidak bergerak sama sekali, seperti patung. Orang-orang abadi yang ditangkap memandang pria berjubah hitam dengan ketakutan, dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Kamu, siapa kamu? Akhirnya, salah satu makhluk abadi mau tidak mau bertanya dengan suara gemetar. Hmm. Suyun menoleh untuk melihat yang abadi. Dia bisa melihat ketakutan di mata mereka, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kalian semua boleh pergi, kami hanyalah beberapa orang yang tidak tahan dengan cara pengadilan abadi melakukan sesuatu. Kita bisa pergi. Yang abadi jelas terkejut. Apakah orang-orang ini tidak berencana membungkam mereka? Ya, kamu boleh pergi. Suyun berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak lama lagi, para ahli dari pengadilan abadi akan datang ke sini untuk menyelidiki. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Mereka hanya memiliki satu kehidupan, bagaimana mungkin mereka tidak menghargainya. Mendengar kata-kata Suyun, mereka secara alami semua berbalik dan lari ke kejauhan, tanpa keraguan sedikitpun. Tidak lama kemudian, orang-orang tersebut menghilang tanpa jejak. Suyun melihat ke arah mereka pergi, berbalik beberapa saat kemudian, dan melambaikan tangannya, bawalah sumber daya, ayo kembali. Iya pak. Semua orang berteriak dan bergegas menuju ke arah sekte pencarian abadi. Menguasai. Saat itu, seorang ahli dari penggarap iblis terbang, menangkupkan tinjunya dan berkata, kami telah menyentuh orang-orang di pengadilan abadi, jika kami membiarkan mereka pergi, saya khawatir keberadaan kami akan terungkap. Saya sudah menyamarkan identitas saya, bagaimana saya bisa terungkap. Selanjutnya, lalu bagaimana jika pengadilan abadi mengetahuinya. Selain itu, orang-orang ini dirugikan oleh pengadilan abadi, dan telah lama memendam kebencian di hati mereka. Jika kita membiarkan mereka pergi, kita dapat mendesak mereka untuk bergabung untuk melawan pengadilan abadi, dan tidak ada kekurangan makhluk abadi berdarah panas di dunia abadi, juga tidak ada kekurangan orang yang tidak takut akan kekuasaan. Yang abadi ini tidak jahat, dan penggarap iblis dari alam iblis sejati tidak perlu bermusuhan dengan mereka. Sebaliknya, kita bisa membentuk sekutu, dan sebenarnya, dewa dan iblis adalah satu. Kata Suyun, dan mengikuti pasukan menuju sekte pencarian abadi. Pada hari keempat setelah Suyun kembali ke sekte pencarian abadi, berita dari Istana Linglong Agung, Istana Riang, Aula Naga Tersembunyi, dan Sekte Delapan Harmoni juga menyebar. Tentu saja, pada hari keempat setelah kejadian tersebut, pengadilan abadi juga menerima kabar tersebut. Namun, bukan hanya lima tempat tersebut saja. Di tempat lain juga banyak terjadi pencuri yang mencegat barang tersebut. Ada yang dipukul mundur dan ditangkap, ada pula yang langsung dibungkam. Karena hal ini, pengadilan abadi sangat marah. Mereka segera mengirimkan 33 ahli top dan 10 ribu elit pengadilan abadi untuk menyelidiki masalah ini. Makhluk abadi yang ditangkap segera digunakan untuk membaca pikiran, dan dalangnya dengan cepat terungkap. 33 ahli ini tidak menunjukkan belas kasihan. Setelah menerima perintah dari pengadilan abadi, mereka dengan cepat menuju ke sekte pasir segudang, pavilion hati kutukan, vila abadi berkabut, dan gunung awan lima warna. Mereka tidak meminta penjelasan, tetapi langsung mengambil tindakan dan menghancurkan empat sekte abadi. Dalam dua hari, keempat sekte abadi dimusnahkan. Tidak ada satu orang pun yang tersisa, dan bahkan tempat tinggal sekte abadi pun diratakan dengan tanah. Setelah kejadian ini, pengadilan abadi mengumumkan masalah ini ke seluruh dunia abadi. Suyun mengerti bahwa pengadilan abadi membunuh ayam itu untuk memperingatkan monyet itu, untuk memamerkan kekuatan mereka. Meskipun melakukan hal ini memang dapat memberikan efek jerah, itu hanya sebagian saja, dan akan membawa lebih banyak kerugian bagi pengadilan abadi. Yang abadi akan marah dan kesal, lagi pula, masalah ini disebabkan oleh pengadilan abadi, dan ketidakadilan di hati mereka akan menyebabkan mereka jatuh ke pihak Suyun cepat atau lambat. Pertama kali pengadilan abadi mengumpulkan sumber daya dari berbagai sekte abadi, hal itu menyebabkan kekacauan besar, menyebabkan pengadilan abadi mempertimbangkan kembali situasi mereka saat ini. Setelah pengumpulan sumber daya berakhir, pengadilan abadi mulai mengumpulkan tenaga, meminta berbagai sekte besar abadi untuk mengirim elit mereka untuk berkumpul di pengadilan abadi. Namun, ketika perintah itu dikeluarkan, hanya sebagian kecil dari sekte abadi yang merespons. Sebagian besar sekte abadi memilih untuk tetap diam. Jelas, hukuman yang diberikan pengadilan abadi kepada empat sekte abadi telah menyebabkan mereka meragukan keberadaan pengadilan abadi. Akibatnya, pengadilan abadi juga jatuh ke dalam keadaan tidak berdaya. Lagipula, ada terlalu banyak sekte abadi yang bertentangan dengan keinginan mereka kali ini. Tidak mungkin bagi mereka untuk menghukum begitu banyak sekte abadi. Pada hari ke-20 setelah dekret dikeluarkan, pengadilan abadi akhirnya memilih untuk berkompromi, mengumumkan kepada dunia luar bahwa sekte besar abadi akan mengirim seratus elit ke pengadilan abadi untuk berlatih, dan pengadilan abadi akan mendistribusikan harta sihir khusus dan pil untuk melatih orang-orang dari berbagai sekte abadi. Kali ini, pengadilan abadi mengeluarkan banyak darah. Bagaimanapun, ada sekte abadi yang tak terhitung jumlahnya di dunia abadi, dan mengirim seratus orang dari setiap sekte abadi juga merupakan jumlah yang luar biasa. Namun, pengadilan abadi tidak punya pilihan selain menunjukkan ketulusan. Jika tidak, prestise mereka tidak akan ada lagi, dan jika mereka tidak berkompromi, status pengadilan abadi tidak akan ada lagi, dan pengadilan abadi juga akan memasuki krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Su Yun tidak berani menyetujui berbagai tindakan pengadilan abadi. Karena itu masalahnya, mengapa tidak mengambil langkah mundur dan menunjukkan ketulusannya. Namun, karena pengadilan abadi telah melakukannya, Su Yun tidak perlu bersikap sopan. Dia segera memerintahkan orang-orang yang bertanggung jawab atas berbagai sekte abadi untuk menempatkan mata-mata di dalam dan menyelinap ke pengadilan abadi untuk berlatih. Pengadilan abadi tahu bahwa tidak ada gunanya menimbulkan masalah secara membabi buta, jadi mereka hanya bisa memberikan permen. Jika mereka kehilangan dukungan dari sekte abadi di dunia abadi, akan sangat sulit bagi mereka untuk menghadapi iblis dunia bawah sendirian. Di satu sisi, dia memerintahkan orang-orang dari empat sekte abadi untuk mengatur orang-orang yang dapat diandalkan untuk menuju ke pengadilan abadi, dan di sisi lain, dia memerintahkan Mo Zi Hua untuk merekrut mereka yang membenci pengadilan abadi. Pada saat yang sama, dia mengumumkan berbagai kesalahan pengadilan abadi, menambahkan minyak dan cukah ke dalam masalah pengumpulan upeti secara paksa oleh pengadilan abadi. Dia juga menggunakan bendera dunia bawah untuk melemparkan ranting zaitun ke Dewa Dunia Abadi, mengundang mereka untuk bergabung dengan aliansi untuk melawan pengadilan abadi. Meskipun penggarap iblis dari alam iblis sejati adalah jahat di mata para abadi dan merupakan kotoran dunia, alam nether berbeda. Dunia nether adalah kekuatan netral, sangat berbeda dari penggarap iblis, jadi makhluk abadi tidak membencinya. Pengadilan abadi secara alami sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Su Yun memahami bahwa waktunya telah tiba, dan sudah waktunya bagi lima sekte abadi di tangannya untuk berkembang tanpa hambatan, karena pada saat kritis ini, pengadilan abadi tidak dapat lagi membatasi sekte abadi manapun, termasuk dia. 1.283 Pengadilan abadi telah mencapai titik kritis, Su Yun tidak ingin tinggal di sekte pencarian abadi bahkan lebih lama lagi. Setelah berhasil mencegat sumber daya pengadilan abadi, dia tidak sabar untuk merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di dalam aula pertemuan, Wei Ming, Xing Bai, Qin Qianlong, Kaitian, Su Liuluo, dan Hu Qianmei semuanya hadir. Siang yang memegang gulungan yang bersinar dan dengan cepat berjalan ke aula pertemuan. Ini dia, tuanku. Ini adalah peta distribusi sumber daya di sekitar pengadilan abadi. Siang yang terengah-engah saat dia berlari dan membungkuk pada Su Yun. Dia kemudian membuka gulungan di tangannya dan melemparkannya ke udara. Gulungan itu langsung melayang di udara seperti tirai. Ada gambar berpendar samar di gulungan itu. Itu adalah gambar sebuah tempat di dunia abadi. Ada tanda di situ. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa area tengah dari gambar itu adalah pengadilan abadi. Di sekelilingnya ada area biru yang luas. Itu adalah lahan sumber daya yang ditempati oleh pengadilan abadi. Tuan, silakan lihat. Siang yang menunjuk ke gambar itu dan berkata, sumber daya ini sangat dihargai oleh pengadilan abadi. Daerah ini adalah tempat produksi bijih yang membawa awan. Ini adalah salah satu dari tiga daerah penambangan teratas di dunia abadi. Ini disebut liang besar area pertambangan. Area ini sangat terkenal karena menyediakan pasokan bijih yang membawa awan tanpa henti. Pengadilan abadi hanya memiliki dua area seperti itu, namun area pertambangan grid liang adalah sumber utama bijih yang membawa awan. Area ini adalah tempat produksi baja induk. Baja induk adalah baja tanaman yang sangat langka di dunia abadi. Sampai saat ini, selain klan naga ilahi, tidak ada orang lain yang pernah mendengar keberadaannya. Meskipun baja induk tidak ada, tidak besar, itu tak ternilai harganya. Itu sebabnya pengadilan abadi telah mengirimkan sejumlah besar ahli untuk menjaganya. Mereka juga telah menyiapkan banyak penjaga tersembunyi di sekitarnya. Tempat ini adalah kolam abadi istana abadi. Air kolam diubah dari darah Grandmaster Istana Abadi Kuno setelah kematiannya. Energi yang dikandungnya sangat menakutkan. Pengadilan abadi menganggapnya sebagai tempat terlarang yang berharga. Tidak ada seorang pun diizinkan untuk mendekatinya kecuali para ahli dari pengadilan abadi kelas 1. Dan tempat ini, tempat ini adalah zona sumber daya yang dikendalikan oleh pengadilan abadi. Siang yang berbicara dengan tergesa-gesa, tapi kata-katanya jelas. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika dia hampir selesai, dia mundur ke samping dan menunggu jawaban Suyun. Semua orang di ruang pertemuan terdiam, memikirkan sesuatu. Apakah kakak laki-laki berencana untuk menduduki sumber daya pengadilan abadi dan memotong kekuatan tindak lanjut mereka? Saat itu, Hukian Mei tiba-tiba berdiri, sudut mulutnya terangkat, dan berkata. Menempati. Suyun menggelengkan kepalanya, saya khawatir itu tidak mungkin. Area sumber daya ini terlalu dekat dengan pengadilan abadi. Tidak mungkin untuk mendudukinya. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah menghancurkan dan menyegelnya. Semua orang mengangguk setuju. Sumber daya ini berkisar pada pengadilan abadi. Jika sesuatu terjadi, pengadilan abadi dapat mengirimkan bala bantuan hampir secara instan. Bahkan jika mereka berhasil menduduki sumber daya ini, mereka tidak akan mampu mempertahankan diri, karena mereka bertarung langsung dengan pengadilan abadi. Selain itu, mereka bertempur di wilayah pengadilan abadi. Tidak mungkin melakukannya tanpa kekuatan untuk menghancurkan pengadilan abadi. Segel, apa yang Anda rencanakan? Aku sudah meminta Wei Ming menyiapkan sepuluh arai penyegel mutlak. Wei Ming, apakah kamu sudah selesai? Su Yun memandang Wei Ming dan bertanya. Mendengar itu, Wei Ming segera berdiri, menangkupkan tinjunya dan berkata, melapor kepada guru, semuanya sudah siap. Arai penyegel absolut ditempatkan di luar aula, menunggu guru memeriksanya. Sangat bagus. Su Yun menganggupkan kepalanya, dengan absolute ceiling arai ini, kita bisa bergerak. Arai penyegel mutlak. Su Liu Luo mengerutkan kening, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya khawatir hanya mengandalkan ini saja masih jauh dari cukup, bukan? Dia berdiri, menunjuk ke beberapa area luas di sekitar pengadilan abadi, dan berkata, arai penyegel absolut biasanya dibuat dengan batu kilin dan ki abadi tersegel, semakin padat ki abadi, semakin besar batu kilin, semakin kuat efeknya. Dari absolute ceiling arai, dan semakin besar area yang disegel, namun untuk mendapatkan batu kilin dan selet immortal ki yang berkualitas tinggi, bagi kami, bukanlah perkara sederhana, saya rasa 10 absolute ceiling arai di luar hanyalah absolute ceiling arai yang sederhana, area yang bisa mereka segel sangat terbatas, dan mustahil mengandalkan mereka untuk menutup pasokan area ini ke pengadilan abadi. Kata Su Liu Luo, mendengar itu, semua orang terdiam. Dia benar, mengandalkan ini untuk menutup area sumber daya sebenarnya agak aneh, tapi di antara orang-orang yang hadir, hanya Su Liu Luo yang berani menunjukkan kekurangan Su Yun. Meskipun orang lain tahu bahwa Su Yun tidak akan menyalahkan mereka karena perkataan mereka, kesenjangan generasi antara atasan dan bawahan tidak dapat dihilangkan. Kamu benar. Su Yun tersenyum, dia berdiri dan berjalan ke sisi peta, tetapi kamu salah. Arai penyegel absolut ini tidak sepenuhnya untuk menutup sumber daya di sekitar pengadilan abadi. Sebenarnya, aku berencana untuk menutup jalan yang pengadilan abadi mengarah ke area sumber daya. Jalur, Su Liu Luo melihat peta dan berpikir keras. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Mungkinkah? Bukankah aku baru saja berbicara tentang kehancuran dan segel? Penghancuran berarti menghancurkan sumber daya di area ini, tetapi segelnya adalah untuk menyegel Tao tersebut. Kita perlu waktu untuk menghancurkan mereka, dan untuk mencegah pengadilan abadi berhasil menahan kita, kita sendiri yang perlu mengulur waktu. Ekspresi Su Yun menjadi serius, dan berkata dengan suara yang dalam, tidak ada waktu yang terbuang. Karena kita telah memutuskan, maka kita harus mengambil tindakan. Pengadilan abadi saat ini sedang ditahan oleh garis pertempuran iblis dunia bawah. Situasi di dunia abadi tidak stabil, dan mereka tidak punya waktu untuk mengurus tempat lain. Mereka tidak akan pernah berharap bahwa kita berani mengambil tindakan di depan pintu mereka pada saat kritis ini. Saya pikir, penjaga di sekitar area sumber daya ini akan melakukannya bahkan menjadi lemah karena kurangnya tenaga kerja di pengadilan abadi. Jika mereka memindahkan beberapa penjaga, itu akan menjadi kesempatan terbaik bagi kita. Mendengar itu, semangat juang semua orang tinggi, dan mereka semua menatap Su Yun dengan mata cerah. Sebelumnya, setiap sekte kembali dengan sumber daya penuh. Jumlah sumber daya yang mereka peroleh hampir melebihi apa yang telah mereka kumpulkan selama seratus tahun. Bagaimanapun, itu akan ditawarkan ke pengadilan abadi. Tidak ada satupun sekte yang berani lalai, terutama sekte yang memiliki sumber keuangan yang kuat. Hadiah yang mereka kirimkan semuanya adalah pil roh dan bahan langka. Tuan, kapan kita akan bergerak? Sing Bai tidak bisa lagi menahannya, dia segera berdiri dan menatap Su Yun dan bertanya dengan cemas. Su Yun melihat peta dan berpikir keras. Setelah tiga napas waktu, dia berkata dengan suara yang dalam, Lusa adalah hari ketika pengadilan abadi akan mengumpulkan para elit dari sekte abadi. Semua elit dari sekte abadi akan berkumpul di pengadilan abadi, dan orang-orang dari pengadilan abadi harus mengatur agar orang-orang ini tinggal dan belajar. Dengan begitu banyak orang yang datang ke pengadilan abadi bersama-sama, pasti akan ada banyak masalah. Sing Bai, Kian Lon, sekte Anda dulunya adalah musuh, jadi ambil kesempatan ini untuk menimbulkan masalah, semakin besar semakin baik, dan menarik perhatian pengadilan abadi. Tidak perlu berkumpul, cukup kelilingi pengadilan abadi. Su Yun menunjuk ke suatu area di sudut kanan atas peta dan berkata, tempat ini adalah yang terjauh dari pengadilan abadi. Saya akan memimpin para elit dari sekte pencarian abadi untuk menyerang di sini, dan menyerang terlebih dahulu, menarik orang-orang dari pengadilan abadi untuk mendukung di sini, dan kemudian menggunakan formasi segel untuk menunda mereka. Sudut kanan bawah adalah yang terjauh dari pengadilan abadi selain sudut kanan atas. Sing Bai, kamu bertugas menyerang di sini. Jika saya mengambil langkah pertama, pasukan terkuat dari pengadilan abadi pasti akan bergegas ke sudut kanan atas. Setelah saya melakukan langkah pertama, Anda melakukan langkah pertama. Ya, Tuhan, jawab Sing Bai. Kaitian, kamu menyerang sudut kiri bawah. Kamu harus hati-hati, tempat ini dekat dengan gerbang pengadilan abadi, dan aku tidak dapat menjamin bahwa orang-orang dari pengadilan abadi tidak akan mengirimkan yang abadi ke yang lain. Sekte yang harus didukung di sini. Anda harus memperhatikan setiap saat, dan mengutamakan keselamatan Anda sendiri. Jika mereka datang dengan cepat, Anda mundur. Jangan khawatir, Tuhan, saya pasti akan menyelesaikan tugas ini. Kaitian bersumpah. Sekarang, tempat terpenting adalah pojok kiri atas. Tempat ini adalah yang paling dekat dengan pengadilan abadi, dan juga merupakan tempat termudah untuk didukung oleh pengadilan abadi. Jika tiga arah lainnya diserang, pengadilan abadi pasti akan mengirim sekelompok orang untuk berjaga di sini, jadi tempat ini sebenarnya sangat berbahaya. Kian Lon, Aula Naga Tersembunyimu adalah yang terkuat di antara lima sekte, dan kamu juga yang terkuat di antara mereka. Aku akan menyerahkan tempat ini padamu, bagaimana? Su Yun menatap Kin Kian Lon dan berkata dengan serius. Kin Kian Lon berdiri, menarik nafas dalam-dalam, dan menganggup dengan serius. Baiklah. Mata Su Yun berbinar, dia menyimpan petanya dan berteriak, Aula Naga Tersembunyi. Ketika langit akan bergerak, semua orang mengikuti rencananya, kita tidak punya banyak waktu, kali ini, kita harus melukai pengadilan abadi dengan parah. Iya pak. Semua orang berteriak serempak. Su Li Uluo juga punya banyak hal yang harus diurus, jadi dia tidak tinggal lama. Tidak lama kemudian, hanya Su Yun dan Hu Kian Mei yang tersisa di seluruh aula. Kaka sebenarnya sangat impulsif kali ini. Aku ingat kamu sangat sabar di masa lalu. Apakah kamu tidak takut rencanamu gagal dan membawa masalah pada dirimu sendiri? Hu Kian Mei segera meletakkan tubuh mungilnya di tubuh Su Yun, mengangkat kepalanya, dan bersandar di dada Su Yun, lalu tertawa. Tidak ada waktu lagi. Jika kita tidak bertindak sekarang, semuanya akan terlambat. Su Yun meletakkan tangannya yang besar di pantat Hu Kian Mei yang sangat elastis, dengan lembut membelainya, tetapi berkata dengan sangat serius, situasi saat ini sudah sangat jelas. Hati pengadilan abadi untuk melenyapkan iblis sudah sangat tegas. Jika bukan pengadilan abadi akan mati, maka iblis dunia bawah akan mati. Jika kita terus bertahan, maka yang menunggu kita hanyalah kehancuran. Meskipun pengadilan abadi tidak mengetahui identitasku, tetapi mereka mengetahui keberadaanku, jika ini terus berlanjut. Mereka akan melakukannya pasti akan dilahap secara perlahan, dan pada saat itu, tidak akan ada jalan keluar yang lain. Tapi risikonya tidak kecil. Bagaimana tidak kecil? Namun sekarang, langkah apapun yang Anda ambil akan berisiko, dan jika Anda mengambil langkah yang salah, Anda akan dikirim ke hukuman kekal. Suyun berkata dengan suara rendah. 1284. Rencananya sudah dirumuskan dan tinggal menunggu pelaksanaannya. Suyun menunggu dengan tenang di aula, dan orang-orang yang bertanggung jawab atas berbagai sekte dengan cepat menjawab dengan perintah mereka. Tim berkumpul dan mulai melaksanakannya. Waktu sangat penting, dan setelah semua orang berkumpul, mereka segera menuju ke pengadilan abadi. Suyun harus mencapai pengadilan abadi sebelum pengadilan abadi menyelesaikan murid-murid yang dikirim oleh sekte abadi, dan membawa pasukan ke sana. Suyun tidak memilih dengan cermat, dan tetap memilih kelompok elit yang mencegat titik berkumpul terakhir kali. Kebanyakan dari mereka adalah penggarap iblis, dan sebagian kecil dari mereka adalah dewa tersebar yang direkrut kemudian. Namun, kesetiaan para dewa tersebar ini dapat diandalkan, jadi tidak perlu khawatir tentang mereka. Untuk operasi ini, Suyun secara khusus meminta Su Liu Luo untuk menghubungi Xiao Chuo, yang berada di pengadilan abadi, sehingga dia dapat mendengar segala sesuatu yang terjadi di pengadilan abadi setiap saat. Meskipun keputusan Suyun kali ini sangat mendadak, dan pengadilan abadi tidak dapat bereaksi tepat waktu, di mata orang-orang di dunia abadi, pengadilan abadi tidak hanya mewakili hukum, tetapi juga merupakan perwakilan yang kuat. Dan perwakilan misterius. Tidak ada yang tahu metode lain apa yang dimiliki pengadilan abadi, jadi Suyun tidak berani lengah. Di bawah akselerasi yang gila-gilaan, pasukan Suyun akhirnya tiba di pinggiran pengadilan abadi setelah tiga hari. Saat ini, para murid yang dikirim oleh sekte abadi telah tiba di pintu masuk pengadilan abadi. Di masa lalu, banyak tempat di pengadilan abadi yang dibuka untuk umum, seperti panggung pengorbanan abadi, gunung awan batu kolam, dan sebagainya. Tempat-tempat ini adalah tempat aneh di pengadilan abadi, dan orang luar bisa masuk dan bercocok tanam di sini. Namun, tempat-tempat yang seharusnya terbuka untuk umum sekarang telah ditutup, dan tidak banyak tempat di mana para murid sekte abadi dapat berpindah-pindah. Meski begitu, kabar ini merupakan kabar baik bagi Suyun. Setelah tiba di pinggiran istana abadi, Xiao Chuo secara pribadi berlari menemui Suyun. Pada saat ini, di gunung berawan, Xiao Chuo, yang melewati sebuah istana, diam-diam mendekat. Siapa? Siang yang segera berteriak pada makhluk abadi yang mendekat. Tapi saat dia berteriak, Suyun segera mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada Siang yang untuk tidak berbicara. Orang itu terbang dan melepaskan penyamarannya, memperlihatkan penampilan aslinya. Itu adalah Xiao Ling. Kamu akhirnya datang. Suyun tersenyum. Apakah kamu menunggu lama? Xiao Chuo bertanya sambil mengeluarkan sesuatu dari tas interspatialnya. Tidak, ini agak mendesak. Jangan khawatir. Xiao Ling mengeluarkan strip panjang berwarna merah muda. Dengan lambayan tangannya, strip itu berubah menjadi tirai, dan sebuah gambar yang sepertinya digambar dengan santai muncul di sana. Namun, gambar itu dipenuhi titik-titik merah, dan semuanya padat. Pengadilan abadi telah mengatur banyak penjaga di area sumber daya di sekitar pengadilan abadi. Karena banyaknya murid dari sekte abadi yang ditempatkan di sini, pengadilan abadi telah memperkuat keamanan di beberapa tempat penting untuk mencegah murid-murid ini dari mengganggu ketertiban di wilayah sumber daya atau menyebabkan masalah. Jika kamu memilih untuk bertindak sekarang, itu akan jauh lebih sulit dari biasanya, kata Xiao Chuo. Apakah begitu? Su Yun mengerutkan kening. Aku tidak menyangka kalau aku salah. Saya menyarankan agar Anda menunggu murid dari sekte abadi yang sementara tinggal di pengadilan abadi pergi, dan pengadilan abadi menarik pertahanannya atau mengalihkan fokusnya ke tempat lain sebelum Anda mengambil tindakan. Kata Xiao Chuo. Namun, Su Yun berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mengungkapkan senyuman misterius dan berkata, tidak perlu, jika itu masalahnya. Itu lebih bermanfaat bagi kita. Lebih bermanfaat, Xiao Chuo bingung, dia tidak tahu apa yang dibicarakan Su Yun. Namun, karena dia sudah mengatakannya seperti itu, tidak baik baginya untuk terus membujuk Su Yun. Setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada Su Yun, dia mengubah penyamarannya dan kembali ke pengadilan abadi. Dengan Xiao Chuo membantu Su Yun, tindakan pengadilan abadi tentu saja tidak dapat disembunyikan dari Su Yun. Dia mengucapkan beberapa patah kata kepada Siang Yang dan terus menunggu, sementara Siang Yang berbalik dan menuju pengadilan abadi. Setelah berpisah dari Su Yun, hati Xiao Chuo dipenuhi kecurigaan. Sebenarnya, Su Yun tidak memberitahunya secara detail tentang tindakannya kali ini, dan tidak perlu memberitahunya secara detail. Dia hanya memiliki dugaan kasar bahwa Su Yun ada di sini untuk mendapatkan sumber daya dari pengadilan abadi. Ini sungguh tidak realistis. Terburu-buru, berapa banyak orang yang dibawa Su Yun. Berapa banyak sumber daya yang bisa dia ambil. dan menduduki sumber daya. Ini bahkan lebih merupakan sebuah fantasi. Selama pengadilan abadi tidak jatuh, tidak perlu membicarakan tentang mendudukinya. Lalu, apa yang bisa mereka lakukan di sini? Apa yang akan mereka lakukan? Xiao Chuo tidak dapat memahaminya sama sekali. Dia menggelengkan kepalanya, merasa kepalanya agak besar. Su Yun telah melakukan banyak hal akhir-akhir ini. Itu membuatnya sangat sibuk. Dia berasal dari Departemen Sumber Daya. Kali ini, jika Su Yun ingin pindah ke Departemen Sumber Daya, dia mungkin akan sibuk untuk sementara waktu. Setelah kembali ke pengadilan abadi, Xiao Chuo terus mengabdikan dirinya pada manajemen Departemen Sumber Daya. Dalam dua perang pengadilan abadi sebelumnya, Departemen Sumber Daya selalu mendukung pasokan-pasokan pengadilan abadi dengan sekuat tenaga. Namun, Xiao Chuo tidak berpartisipasi secara langsung. Setelah bantuan Su Yun terakhir kali, dia akan mengambil posisi kepala Departemen Sumber Daya dan berhasil maju. Saat ini, dia hanya kehilangan surat penunjukkan dari pengadilan abadi, tetapi pengadilan abadi tidak punya waktu untuk mempedulikannya, jadi dia tidak terburu-buru. Hanya saja. Sebelum dia secara resmi dapat mulai berinvestasi di Departemen Sumber Daya, keributan yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di pengadilan abadi. Beberapa ledakan mengejutkan datang dari pintu masuk pengadilan abadi, diikuti dengan getaran tanah yang terus-menerus. Yang abadi dari pengadilan abadi sangat terkejut, mereka mengira kejadian terakhir kali telah terjadi lagi, dan mereka semua sangat waspada. Para penjaga pengadilan abadi segera muncul, dan semua ahli juga keluar dengan kekuatan penuh, langsung bergegas menuju pintu masuk pengadilan abadi. Pada saat ini, pintu masuk pengadilan abadi seperti bola bubur yang diaduk, berantakan, ada puluhan ribu orang berkumpul di sini, dan puluhan ribu orang ini sudah bertempur, sisanya dari orang-orang yang menonton dari luar, mereka tidak punya niat untuk berpartisipasi, dan di tengah, sejumlah besar makhluk abadi sudah mulai bertarung, mantra mempesona terbang kemana-mana, dan kadang-kadang, akan ada orang yang terluka secara tidak sengaja, mereka akan sangat marah, dan juga akan ikut serta dalam kekacauan. Para penjaga di tempat kejadian tidak dapat lagi menghentikan situasi ini, dan pada saat ini, kerumunan yang marah bahkan akan menyerang para penjaga. Berhenti. Seorang pria tampan mengenakan jubah bersulam memimpin sekelompok besar makhluk abadi dan bergegas mendekat, berteriak keras. Namun, itu tidak ada gunanya. Semua orang terus melakukan apa yang mereka suka, terus melampiaskan amarah di hati mereka. Bajingan. Melihat bahwa kerumunan itu sebenarnya tidak mendengarkan kata-katanya, dan terus melakukan apa yang mereka suka, pria berjubah bersulam menjadi marah, dan segera bergegas ke kerumunan, melancarkan teknik abadi, dan lingkaran riak emas. Muncul di bawah kakinya, langsung menyebar ke segala arah, dan semua orang yang terpengaruh oleh lingkaran riak itu terlempar, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Mereka yang memiliki budidaya lebih tinggi baik-baik saja, tetapi mereka yang memiliki budidaya lebih rendah langsung jatuh ke tanah, muntah darah. Bagaimana mungkin penonton tidak tahu apa yang sedang dilakukan orang ini saat dia menunjukkan keahliannya? Langsung terintimidasi, mereka tidak punya pilihan selain berhenti, dan dengan patuh berdiri di tempatnya, tidak ada lagi yang berani sombong. Adegan itu perlahan menjadi tenang. Pria itu mengalihkan pandangan dinginnya ke kerumunan, sedikit niat membunuh muncul di matanya. Apa yang sedang terjadi? Menurutmu tempat apa ini? Apakah kamu masih tahu di mana tempat ini? Melihat pemandangan yang hening, pria itu berbicara, suaranya seperti baja, langsung menyambar hati orang-orang. Tuanku, tolong beri kami keadilan, tuanku. Pada saat ini, seorang pria berjubah kuning polos tiba-tiba maju beberapa langkah, membungkuk kepada pria itu, dan berkata dengan tergesa-gesa. Pria itu melirik pria berjubah kuning itu, mendengus, dan berkata dengan suara yang dalam, orang-orang di istana riang. Apa yang sedang kamu lakukan? Tuanku, kami tidak melakukan apapun. Kami hanya mengikuti perintah pengadilan abadi dan datang ke sini untuk melayani pengadilan abadi. Tanpa diduga, orang-orang arogan dari Aula Naga Tersembunyi memprovokasi istana riang kami. Mereka mengabaikan aturan pengadilan abadi, menghina sekte kami dan menindas orang-orang kami. Kami tidak tahan lagi, jadi kami memberi mereka pelajaran. Menyinggung. Huh, jangan mencari alasan, kamulah yang diam-diam mengatakan bahwa Aula Naga Tersembunyi lebih rendah dari istana riang, jadi kami harus membuktikan bahwa pendapatmu salah. Seorang wanita berjubah biru berdiri dan berkata, pendapat apa yang salah? Bagaimana mungkin cara Free Palace tidak unggul dalam pertarungan barusan? Tria berjubah kuning itu tidak yakin. Tangan atas, konyol, aku tidak tahu siapa yang dikejarku tadi. Anda, jika bukan karena aura orang-orang dari sekte jurang naga yang mengganggu eksekusiku, bagaimana aku bisa mendapat pukulan darimu? Kau menyalahkanku karena mengganggu eksekusimu. Jika bukan karena kamu, bagaimana para bajingan dari pavilion hati tanpa batas bisa menyakitiku? Orang-orang dari sekte jurang naga, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Anda tidak hanya menindas rakyat kami, tetapi Anda juga mempermalukan sekte kami di depan umum. Dipermalukan, aku belum membalas dendam pada sektemu karena melukai kakak mudaku di Si Yun San bulan lalu. Karena kita sudah bertemu satu sama lain hari ini, ayo balas dendam. Ayolah, aku tidak takut padamu. Baiklah, kita lihat saja. Orang-orang dari tiga sekte terbuka, apakah Anda masih ingat biji hati besar yang dicuri dari sekte kami lima tahun lalu? Huh, kamu pernah bersembunyi di sektemu di masa lalu, mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi hari ini. Hei hei, kalau mau balas dendam, lakukan saja. Jangan mengira kami takut padamu. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Hari ini, mari kita selesaikan masalah-masalah lalu. Adegan itu mendidih. Orang-orang dari berbagai sekte berdebat dan itu menjadi semakin intens. Ketika pria berjubah brokat melihat ini, dia langsung mengerti. Orang-orang dari sekte surgawi telah berkumpul dan langsung melontarkan dendam lama mereka. Suasana menjadi semakin intens. Pertengkaran antara makhluk abadi telah berubah menjadi tarik-menarik. Beberapa orang yang iri sudah mulai mengumpulkan ke surgawi. Jika ini terus berlanjut, situasinya akan semakin buruk. Cukup. Pria berjubah brokat langsung berteriak. Pada saat yang sama, dia melepaskan auranya dan sekali lagi menekan kerumunan dengan kekuatannya. Kerumunan secara alami menjadi tenang. Ekspresi pria itu agak jelek. Namun, dia tahu bahwa mustahil mendidik orang-orang ini. Hanya ada satu cara untuk menghentikan mereka. Aturlah seseorang untuk segera memisahkan orang-orang ini. Pria itu menoleh ke samping dan berkata kepada orang di sebelahnya. 1285 Keributan di pengadilan abadi sangat besar, bahkan Suyun yang berada di pinggiran pengadilan abadi samar-samar bisa melihat beberapa titik cahaya muncul di kejauhan, indranya yang tajam memungkinkan dia untuk mencium fluktuasi ki abadi yang kacau yang dipancarkan. Dari arah itu, siang yang dan yang lainnya tidak memiliki cukup budidaya, jadi mereka secara alami tidak dapat merasakannya. Suyun berpikir sejenak, lalu tatapannya sekali lagi tertuju pada sasarannya, tempat penting pengadilan abadi yang berjarak lebih dari 10.000 mil jauhnya dari mereka, kolam abadi pengadilan abadi. Kolam abadi pengadilan abadi adalah sebuah kolam yang terbentuk setelah kematian leluhur pengadilan abadi, dan air dari kolam abadi ini memiliki efek yang sangat misterius. Jika makhluk abadi menciptakan peralatan abadi, jika seseorang dapat memasuki kolam abadi untuk memperbaikinya, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial, dan jika seseorang dari pengadilan abadi menerobos, jika mereka dapat memperoleh hadiah dari pengadilan abadi dan memasuki kolam abadi untuk membersihkan diri, mereka juga bisa meningkatkan kekuatan mereka sedikit. Banyak sekali manfaatnya, dan bisa dikatakan kolam abadi ini setara dengan kolam abadi kecil di dunia abadi. Kolam abadi dari pengadilan abadi adalah salah satu cara penting bagi orang-orang pengadilan abadi untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat, dan itu juga merupakan salah satu cara penting bagi artefak pengadilan abadi untuk diubah menjadi harta karun. Jika bisa dihancurkan, rantai sumber daya pengadilan abadi pasti akan mengalami kerusakan serius. Suyun melirik penjaga di sekitar kolam abadi. Meskipun jaraknya sangat jauh, penglihatannya memungkinkan dia dengan mudah melihat segala sesuatu yang terjadi di sana. Sudah waktunya, siang yang, besiaplah untuk mengirim sinyal. Suyun menoleh dan berkata dengan acuh tak acuh pada siang yang kirim sinyalnya. Siang yang melompat ketakutan dan bertanya, Tuan, apakah waktunya sudah tiba? Segera, Suyun berkata tanpa ragu-ragu. Benar saja, tidak lama kemudian, sesosok tubuh bergegas mendekat. Suyun dan yang lainnya menoleh, itu adalah mata-mata yang diatur untuk mengawasi pengadilan abadi. Dia terhuyung dan hampir jatuh di depan Suyun. Suyun segera menggunakan kinya untuk menghentikannya. Pria itu tidak berani bernapas, dan segera berkata, Tuan, pengadilan abadi sudah mulai mengendalikan sekte. Pengadilan abadi telah mengirim 30 ribu orang untuk menahan murid-murid sekte abadi. Ada banyak dendam di antara sekte abadi, dan sekarang mereka telah berkumpul. Konflik yang tak terhitung jumlahnya telah meletus. Pengadilan abadi tidak punya pilihan selain membagi para murid menjadi dua kelompok untuk mengelolanya secara terpisah. Para murid yang kacau ini mungkin telah menahan lebih dari 50 ribu orang dari pengadilan abadi. Lebih dari 50 ribu orang. Siang Yang yang berada di samping tercengang dan tidak percaya. Hanya ada 10 ribu murid di gerbang. Bagaimana mereka bisa menahan begitu banyak orang dari pengadilan abadi? Gengsi pengadilan abadi di dunia abadi telah sangat berkurang dan posisinya telah terguncang. Kali ini, para murid dari sekte abadi ini ada di sini untuk melayani pengadilan abadi atas permintaan mereka. Pasti akan menimbulkan ketidakpuasan dari sekte abadi lainnya. Pada saat itu, posisi pengadilan abadi akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menggunakan kekerasan. Mereka hanya dapat menekan dan menahan pengadilan abadi dengan lebih banyak orang. Suyun berkata dengan acuh tak acuh, semuanya seperti yang diharapkannya. Dia menatap Siang Yang, dan Siang Yang segera berbalik. Dia mengeluarkan bendera ungu tipis dan melemparkannya ke udara. Setelah bendera ungu berkibar di udara, ia segera meledak, dan 10 aura berwarna terang melesat ke arah 4 cabang. Aura ini sangat lemah dan biasanya diabaikan. Lagi pula, ada terlalu banyak murid di pengadilan abadi. Orang-orang di pengadilan abadi tidak akan terlalu memperhatikan mereka. Namun, Sing Bai yang berada di sisi Tenggara pengadilan abadi segera menerima berita tersebut dan bersiap untuk mengambil tindakan. Ayo pergi. Saat sinyal terkirim, Suyun segera mengeluarkan pedang bulan ganda dan berteriak dengan suara rendah. Suaranya nyaring dan kuat saat menyebar ke 4 cabang. Saat suara itu jatuh, 5.000 elit dari sekte pencarian abadi segera bergegas maju seperti arus deras. Setelah mengalami intersepsi sebelumnya, kali ini, mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan semangat. Tanpa rasa takut, mereka maju dengan berani. Melihat itu, kepercayaan diri Suyun meningkat. Faktanya, itu bukan karena dia telah mengajar mereka dengan baik, tetapi karena mayoritas dari 5.000 orang ini adalah penggarap iblis, dan penggarap iblis tidak takut mati. Terlebih lagi, para penggarap iblis tidak punya jalan keluar, jadi mustahil bagi mereka untuk menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dengan penggarap iblis yang memimpin, para dewa nakal secara alami tidak akan gemetar ketakutan. Ini adalah pedang yang tajam dan cepat. Entah itu tidak digunakan sama sekali, atau mengejutkan. Para penjaga Celestial Pond masih tertidur. Sekelompok orang sedang berjalan menuju pintu masuk Celestial Pond. Inilah orang-orang yang telah diberi penghargaan dan diizinkan memasuki kolam surgawi bulan ini. Mereka semua memegang token yang mewakili kualifikasi untuk memasuki Celestial Pond. Semuanya bersemangat atau bersemangat. Manfaat dari Celestial Pond sulit diperkirakan. Ada aturan tidak tertulis di pengadilan abadi bahwa jika seseorang tidak memasuki kolam surgawi, maka seseorang tidak akan menjadi anggota pengadilan abadi yang sebenarnya. Namun, Celestial Pond tidak dapat memuaskan semua orang. Energi di dalamnya terbatas, dan semakin banyak orang yang masuk, semakin lemah energinya. Oleh karena itu, semakin lama waktu berlalu, semakin sedikit orang yang dapat memasuki kolam surgawi. Tentu saja, sebagian besar orang yang memasuki Celestial Pond mengandalkan koneksi mereka, karena hanya ada satu syarat untuk memasuki Celestial Pond, yaitu persetujuan dari atasan. Di permukaan, dikatakan bahwa mereka mengandalkan kontribusi mereka ke pengadilan abadi untuk masuk, tapi itu hanya kata-kata. Meskipun Xiao Chuo sudah lama tidak berada di pengadilan abadi. Su Yun pernah mendengar hal ini sebelumnya, tapi saat ini, dia tidak tertarik untuk memikirkannya. Ketika arus pasukan mendekati Celestial Pond, lingkungan sekitar Celestial Pond langsung mendidih. Para penjaga itu seperti burung yang terkejut, mereka dengan cemas mengeluarkan senjata mereka dan mengaktifkan immortal ki mereka, membentuk posisi bertahan. Banyak orang tidak bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Orang-orang ini sengaja menyembunyikan ki mereka. Ditambah fakta bahwa ada banyak murid sekte abadi di pengadilan abadi, keadaannya sangat kacau, jadi tidak ada yang memperhatikan keberadaan orang-orang ini. Siapa kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Salah satu penjaga berteriak. Namun, yang menyambutnya hanyalah pedang ki yang menakutkan. Penjaga itu bahkan tidak punya waktu untuk mengambil posisi bertahan sebelum dia diiris menjadi dua oleh pedang ki. Darah berceceran di mana-mana dan organ dalam berserakan di mana-mana. Adegan itu sangat brutal. Tim kecil yang bersiap memasuki Celestial Pond untuk menikmati berkah dari Celestial Pond melihat perubahan yang tiba-tiba dan sangat ketakutan hingga mereka berdiri di tempat, lupa untuk melawan. Lima ribu orang ini seperti sabit yang digunakan untuk memotong rumput, menimbulkan kekacauan. Ada hampir seribu penjaga di sini, tetapi menghadapi Harimau dan Serigala ini, mereka tidak dapat melawan sama sekali. Cepat, panggil bantuan. Melihat rekan mereka jatuh satu demi satu, para penjaga yang tersisa meraum marah. Sinyalnya dengan cepat dikirim. Berita bahwa Celestial Pond telah diserang mengejutkan seluruh pengadilan abadi. Dalam sekejap, sejumlah besar aura menakutkan menyebar dari dalam pengadilan abadi, mengalir ke arah mereka seperti gelombang besar. Alis Suyun berkedut, hatinya sudah sangat serius. Pengadilan abadi telah merasakan keributan di sini, dan sejumlah besar ahli pasti datang untuk mendukung mereka. Tempat ini hampir berada di sebelah markas besar pengadilan abadi, namun sesuatu telah terjadi. Ini berarti seseorang sedang menyerang pengadilan abadi, jadi bagaimana mungkin para ahli pengadilan abadi tetap acuh-ta'acuh. Jika dia bertemu dengan para ahli top itu, Suyun akan kesulitan menghadapi mereka, tapi para ahli top dari pengadilan abadi tidak akan keluar begitu saja, jadi dia masih punya waktu untuk memperjuangkannya. Ikuti rencananya segera, cepat. Melihat pasukan sudah bergegas ke Celestial Pond, Suyun segera berkata kepada Siang Yang yang mengikuti di belakangnya. Siang Yang menganggup dan berteriak beberapa kali. Beberapa orang yang bertarung sengit dengan para penjaga segera mundur dari pertempuran dan berkumpul di sisi Siang Yang. Mereka mengeluarkan papan kayu dengan pola reinkarnasi terukir di atasnya dan dengan cepat menuju ke lorong di sekitar kolam surgawi. Kelimanya terbang ke udara, salah satunya sebagai pusat, sisanya tersebar ke utara, selatan, timur, dan barat. Setelah itu, mereka mengaktifkan formasi susunan dan mengaktifkan papan kayu. Setelah Ki Abadi disuntikkan ke papan kayu yang tampak biasa, ia segera mengeluarkan cahaya warna-warni, cahaya yang menyilaukan membuat orang sulit untuk melihatnya secara langsung. Namun sesaat kemudian, papan kayu itu menghilang dan tidak terlihat lagi. Segera setelah, penghalang biru muda yang sangat lebar dan tinggi muncul di sekitar papan kayu. Penghalang ini dihubungkan lapis demi lapis, sepenuhnya mengisolasi kolam abadi dari pengadilan abadi. Melihat itu, Su Yun menoleh untuk melihat ke kolam surgawi. Para penjaga di sisi kolam surgawi bukanlah tandingan kelompok elitnya, lagi pula, orang-orang ini telah lengah dan dengan serangan diam-diam Su Yun, mereka menjadi lengah hingga sistem pertahanan di sekitar kolam surgawi pun bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkannya dan semua penjaga di bantai tidak menyisakan satu pun yang hidup. Su Yun memegang pedang bulan ganda dengan ketukan kakinya, dia mendarat di depan kolam surgawi. Melihat ke danau yang tenang, matanya berkilau dengan kilau yang aneh. Siapa yang berani berperilaku begitu kejam di pengadilan abadi? Pada saat ini, raungan kemarahan datang dari jauh disertai dengan keilahis sejati yang menakutkan. Namun, meskipun ki ilahi sejati sedang mengamuk, orang-orang di kolam surgawi tidak mempedulikannya sama sekali. Su Yun memegang pedangnya dan mengaktifkan ki abadi tirani di tubuhnya, menyuntikkan semuanya ke dalam dual Moon Sword Age. Pandangannya terpaku pada kolam surgawi di bawah. Samar-samar dia bisa melihat bahwa di dasar kolam surgawi, ada kerangka yang hampir seperti patung batu biok. Agaknya, ini adalah sumber dari kolam surgawi di pengadilan abadi. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dan dengan lompatan, dia melompat ke kolam surgawi. Melihat tindakan Su Yun, ahli dari Celestial Pon yang terbang dari jauh sepertinya merasakan sesuatu, wajahnya segera berubah, dia dengan cemas meningkatkan kecepatannya, mengayunkan tinjunya, dan meninju ke arah Su Yun. Kalian semua, enyahlah. Dia meraung marah, tapi sebelum tinjunya mendekat, dia mendengar suara, dong. Tinjunya sepertinya menabrak semacam penghalang, dan seluruh tubuhnya terhalang. Hanya ketika orang itu memusatkan pandangannya barulah dia menyadari bahwa lingkungan di sekitar kolam surgawi telah tertutup sepenuhnya. Dia terus mengayunkan tinjunya, namun dia tidak mampu menembus formasi roh. Tak lama kemudian, terdengar pula pergerakan dari kolam surgawi. Air kolam surgawi tiba-tiba mulai melonjak tanpa angin, dan air kolam surgawi beriak tanpa henti. Berhenti. Pakar dari dunia langit berteriak sekuat tenaga, namun ia tidak berdaya. Sinar cahaya surgawi meledak dari pusat kolam surgawi, setelah itu, seluruh kolam surgawi langsung meningkat, dan kolam itu terbelah menjadi beberapa bagian. Dalam sekejap mata, kolam surgawi di istana surga yang penuh dengan energi roh berubah menjadi kolam yang mengering. Dan di tengah-tengah kolam, berdirilah seseorang yang mengenakan jubah hitam, memegang pedang panjang yang bagaikan es. Terima kasih telah menonton!